Vito Corleone, pemimpin keluarga mafia tanpa celah, ia melampaui batas-batas konvensional dalam kekuasaan. Di dunia yang penuh ambisi dan tanpa ampun, dia memilih untuk menyertai ketenangan jiwa dan keluarga di atas segalanya. Dia adalah seorang pria yang memancarkan karisma tak tertandingi. Seperti magnet yang menarik kehadiran, wibawanya mampu memikat siapapun yang berada di sekitarnya. Vito Corleone, sosok yang mampu mengikat mereka yang berada di bawah naungannya dalam ikatan yang tak terputuskan. Dengan deklarasi cinta, karisma, dan sikapnya yang tegas serta kehadirannya yang kokoh. Ia menciptakan pertahanan yang tak tergoyahkan bagi mereka yang berani berdiri di sisinya. Ia adalah sosok yang menjunjung tinggi kebejaksanaan, kesetiaan, dan keberanian. Namun, dibalik maskulinitasnya yang kuat, ada nurani yang menyejukkan dan jiwa yang dilukiskan oleh tragedi yang tak terhapuskan. Ia adalah pria yang menghargai kekuatan keluarga dan komunitas. Menafsirkannya sebagai pilar kemanusiaannya yang kokoh di tengah gelombang kegelapan. Dalam setiap tindakan dan keputusannya, terdapat sentuhan dari instrumentalisme yang cerdas. Ia menggunakan alat kejahatan untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Semua hal itu menjadikan dirinya sebagai ikon yang tak tergoyahkan dalam dunia kriminal. Jarang sekali kita menemukan karakter yang menakjubkan sekaligus membinggai keberibadian yang kompleks dalam satu sosok seperti Vito Corleone. Dalam film epic The Godfather, ia muncul sebagai simbol kekuasaan, kebijaksanaan, dan ketegasan yang menghipnotis para penontonnya. Di balik wajah yang tegap dan tetapan yang tajam, tersembunyi kompleksitas dan dimensi-dimensi yang membuatnya menjadi karakter yang tak terlupakan. Maka, tidak mengherankan apabila ia masuk ke dalam karakter film terbesar sepanjang sejarah. Dan juga terpilih sebagai salah satu karakter film terbesar yang berada di urutan ke-53 menurut majalah Empire. Di video kali ini, kita akan mencoba menggali lebih jauh tentangnya dan melihat bagaimana seorang anak yang tadinya tak dikenal bisa menjadi The Godfather, bos mafia paling berpengaruh di New York. Serta, kenapa ia bisa sangat berkarisma, kenapa ia bisa menjadi pemimpin yang sangat dihormati, dan mengapa pula kita bisa mengaguminya. Vito Corleone memiliki nama asli Vito Andolini. Ia lahir pada tahun 1891 di desa Corleone di Sicilia, Italia. Ia tumbuh dalam kemiskinan dan kekerasan, dan hidupnya berubah selamanya ketika keluarganya dibantai oleh bos mafia setempat karena ayahnya dianggap menyinggung Don Sicio, bos mafia di daerah itu. Setelah kejadian tersebut, Vito melarikan diri dari desanya dan pergi ke Amerika Serikat untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Setibanya di Amerika, Vito harus berjuang keras untuk bertahan hidup. Dia memulai pekerjaan sebagai buru pabrik, dan kemudian terlibat dalam dunia kejahatan sebagai cara untuk melindungi dirinya sendiri dan keluarganya. Dalam perjalanan ini, dia menemukan kecerdasan dan kepemimpinan yang luar biasa, dan dengan cepat naik pangkat dalam hirarki dunia kejahatan. Vito Corleone kemudian mendirikan dan memimpin keluarga mafia Corleone di New York. Dia dikenal sebagai pria yang bijaksana, tegas, dan kejam dalam melindungi kepentingan keluarganya dan mempertahankan kekuasaannya. Meskipun terlibat dalam kegiatan ilegal dan kekerasan, Vito Corleone juga menunjukkan sisi kemanusiaan dengan memberikan perlindungan kepada mereka yang membutuhkan dan menghargai nilai-nilai keluarga yang kuat. Vito Corleone adalah seorang pemimpin yang karismatik. Dia memiliki kemampuan untuk memimpin dengan tegas dan mempengaruhi orang lain dengan pendekatan yang bijaksana. Caranya berbicara, ekspresi wajahnya, dan kehadiran fisiknya memancarkan otoritas dan keyakinan yang membuat orang lain tertarik dan menghormatinya. Dia seringkali berbicara dengan sedikit kata-kata, tetapi setiap kata yang dia ucapkan memiliki bobot dan kekuatan. Seperti ketika Johnny Fontaine, yang merupakan anak baptisnya, meminta bantuan agar dirinya bisa menjadi pemeran utama dalam sebuah film besar yang akan melambungkan namanya. Disinilah, Don Vito mengatakan bahwa ia akan membantunya dan kemudian terucaplah sebuah kalimat legendaris yang berhasil menduduki peringkat kedua dalam daftar 100 kuat terbaik oleh American Film Institute. Terdapat bobot dan kekuatan dalam perkataannya itu. Hal inilah yang membuatnya disegani dan dihormati, baik oleh kawan maupun lawan. Bukan hanya sekedar mengucapkan kata-kata keren, tetapi ia juga memiliki kekuatan untuk mewujudkan setiap perkataannya. Ia adalah sosok yang memahami kekuatan kata-kata dan keheningan. Dalam kebisingan kehidupan yang penuh dengan intrik dan ambisi, ia mengajarkan kata arti dari mendengarkan dengan penuh perhatian dan berbicara dengan hikmat. Kita semua melihat bahwa tindakan Vito Corleone berbicara lebih keras daripada kata-katanya. Ia memancarkan kepercayaan diri yang tenang yang tidak dibutakan penghormatan atau kebutuhan akan pernyataan yang mega. Karisma Vito terletak pada kemampuannya untuk melintasi perairan berbahaya atas kekuasaan dan menjaga keaslian diri. Ia memiliki bakat langkah untuk membedakan apa yang benar-benar penting dan membuang kebisingan yang mengaburkan penilaian. Ia memiliki kemampuan untuk menganalisis situasi dengan baik, membuat keputusan yang tepat, dan mengambil langkah-langkah strategis. Ia adalah orang yang selalu mengambil waktu untuk merenung dan mempertimbangkan konsekuensi dari setiap keputusan yang akan diambilnya. Ia memahami bahwa karisma yang sejati berasal dari kekuatan pemahaman, dari kebijaksanaan yang melampaui nafsu dan keserakahan. Kemampuan ini memberikan kesan bahwa Vito adalah pemimpin yang pintar dan dapat diandalkan. Namun, yang membuat Vito Corleone benar-benar berbeda adalah belas kasih yang ia tanamkan dalam setiap tindakan dan kata-katanya. Ia adalah seorang yang berjiwa besar, yang tak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitarnya. Dalam dunia yang keras dan tanpa ampun, ia adalah sosok yang memberi perlindungan dan keadilan bagi mereka yang berada dalam naungan kekuasaannya. Meskipun terlibat dalam dunia kejahatan, Vito Corleone juga menunjukkan kualitas empati yang kuat. Dia mampu memahami kebutuhan dan keinginan orang lain, dan seringkali menggunakan kekuasaannya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan. Kemampuan ini membuatnya dihormati dan dianggap sebagai pemimpin yang peduli. Vito Corleone adalah orang yang sangat setia terhadap keluarga dan komunitasnya. Hal ini tercermin di dalam kutipannya yang terkenal. Dia selalu siap melindungi dan mempertahankan mereka, bahkan dengan risiko membahayakan dirinya sendiri. Kesetiaan yang telus ini membuat orang lain merasa aman dan percaya kepadanya. Dalam perjalanan hidupnya yang sulit dan penuh tentangan, Vito Corleone menjadi sosok yang mengebrak memahami bahwa keluarga adalah tiang yang kokoh. Pondasi yang abadi dalam dunia yang berputar dengan kegilaan dan ketidakpastian. Seperti yang dikatakan oleh Khalil Gibran, keluarga adalah rumah pertama tempat cinta diberikan dan kebajikan diajarkan. Dan dalam hati Vito Corleone, nilai-nilai keluarga itu bersemayam dengan kuat. Dia telah menyaksikan begitu banyak penderitaan dan kehilangan dalam hidupnya yang suram. Yang menuguhkan keyakinannya bahwa keluarga adalah satu-satunya sumber kekuatan yang tak tergoyahkan. Baginya, keluarga adalah pangkalan kehidupan yang memelukmu dalam kehangatan cinta dan memberikanmu perlindungan ketika dunia luar jatuh ke dalam kekacauan. Ia percaya bahwa dengan bersatu dan saling mendukung, keluarga dapat mengatasi segala rintangan yang menghadang. Dalam setiap keputusannya, Vito Corleone selalu mempertimbangkan kepentingan keluarganya. Ia menjadi seseorang yang menjunjung tinggi kebijaksanaan yang dialaminya. Karena ia tahu bahwa dalam kebijaksanaan itu terkandung keadilan dan keharmonisan bagi keluarganya. Dia menjadi pilar yang teguh, menjamin keselamatan dan kesejahteraan bagi mereka yang bergantung padanya. Dalam pandangan Vito Corleone, keluarga adalah kehidupan itu sendiri. Ia memahami bahwa kesatuan, kekuatan, dan cinta yang ada dalam keluarga tak ternilai harganya. Dalam dunia yang keras dan tanpa ampun, Vito Corleone menjadi garda terdepan yang tak kenal lelah dalam mempertahankan dan menjunjung tinggi keluarganya. Ia adalah sang pemimpin yang bijaksana. Ia menginspirasi dan membawa harapan bagi mereka yang berada dalam bayangannya. Ia mengajarkan bahwa keluarga bukan hanya sekedar ikatan darah, tetapi juga ikatan batin yang kuat. Ia memperjuangkan kesatuan keluarga, menghormati, dan menjaga nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ia sangat mengutamakan nilai-nilai keluarga dan kehormatan. Ia melihat keluarga sebagai entitas yang kuat dan menjunjung tinggi loyalitas, persaudaraan, dan perlindungan terhadap anggota keluarga. Hal ini sudah diperlihatkan sejak awal cerita, di mana ia tidak mau berfoto saat anggota keluarganya tidak lengkap. Ketulusan dan keberanian Vito Corleone dalam mempertahankan keluarganya juga tersermin dalam kata-kata dan tindakannya. Vito Corleone mencintai keluarganya tanpa pamrih dan tanpa batas. Ia bersedia melakukan apapun yang diperlukan untuk melindungi mereka. Bahkan jika itu berarti harus terlibat dalam kejahatan dan kekerasan. Vito Corleone sebagai karakter misterius dalam film The Godfather menjadi bukti kompleksitas dari moralitas manusia. Ia menggambarkan sudut pandang unik yang menantang konsep konvensional tentang benar dan salah. Meninggalkan kita dengan perlindungan yang mendalam. Di dunia dengan kejahatan terorganisir, di mana kekuasaan dan pengaruh menjadi segalanya. Vito berdiri sebagai pilar kontradiksi, menantang norma dan harapan sosial. Sekarang kita akan menggali ke dalam kompleksitas karakter ini dan mencoba memahami aspek moral yang mendasari setiap tindakan-tindakannya. Dalam sudut pandang etika konsesionalisme, Vito Corleone dapat dianalisis sebagai seorang individu yang berpegang pada prinsip-prinsip kebijaksanaan dan kesepakatan. Ia melihat dunia kriminal sebagai arena di mana kesepakatan dan kompromi diperlukan untuk menjaga keseimbangan kekuatan. Dalam melakukan transaksi bisnis yang gelap dan seringkali bermoral abu-abu, Vito Corleone berusaha memastikan bahwa pihak-pihak yang terlibat mendapatkan keuntungan yang adil dan saling menghormati. Pandangan moralnya didasarkan pada prinsip saling menguntungkan dan keberlanjutan hubungan dalam dunia yang penuh dengan tipu daya. Dan dalam sudut pandang instrumentalisme, Vito Corleone dapat dilihat sebagai seorang pragmatis yang menggunakan tindakan dan kekuasaannya sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu. Baginya, akhir yang diinginkan dapat membenarkan tindakan-tindakan yang mungkin bertentangan dengan prinsip-prinsip moral yang umumnya diterima. Ia percaya bahwa kekuasaan dan keberanian adalah alat-alat yang perlu dimanfaatkan dengan kebijaksanaan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Seperti ketika ia mengancam musuh-musuhnya dengan memberikan tawaran yang tak bisa ditolak demi keluarganya. Atau ketika ia membunuh Don Fanucci sebagai sarana yang juga bertujuan untuk melindungi keluarganya. Vito Corleone menempatkan dirinya di luar batasan moral yang umumnya diterima oleh masyarakat. Ia hidup di dunia kriminal yang memiliki standar moral yang berbeda, di mana kekerasan dan kejahatan seringkali menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dalam lingkungan ini, Vito mengevaluasi tindakannya berdasarkan kotrat moral internalnya yang dipengaruhi oleh nilai-nilai yang diakui dan dihormati dalam komunitas kriminal. Dalam perspektif ini, Vito tidak terlalu terikat pada nilai-nilai moral yang absolut, tetapi lebih fokus pada hasil dan kepentingan jangka panjang. Sedangkan dalam sudut pandang komunitarianisme, Vito Corleone dapat dianalisis sebagai seorang individu yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keluarga dan komunitas. Bagi Vito, keluarga adalah fondasi moral yang kuat. Ia mengutamakan kepentingan keluarga dan bersedia melakukan apa saja demi melindungi mereka. Selain itu, ia juga peduli terhadap komunitas yang dipimpin dan berusaha mempertahankan keseimbangan kekuasaan dalam masyarakat kriminal. Pandangan moralnya didasarkan pada konsep solidaritas dan kesejahteraan bersama. Hal ini dapat kita lihat di sepanjang series ini berlangsung, di mana Vito masih bisa berkompromi dan mau mendengarkan masukan dari orang-orang di sekitarnya. Ia bahkan menempatkan pembunuhan sebagai opsi terakhir. Sifatnya ini berbanding terbalik dengan Michael yang tanpa kompromi dan cenderung langsung memusnahkan musuh-musuhnya. Bahkan ia membunuh saudara kandungnya sendiri, yang padahal kemungkinan besar kakaknya itu sudah menyesali kesalahannya dan mau berlubah ke arah yang lebih baik. Namun sayangnya, Michael tidak mewarsi kelapangan dada yang dimiliki ayahnya, The Godfather, yang bahkan bisa memaafkan pembunuh anaknya sendiri. Dalam The Godfather Part 2, kita diperlihatkan dengan jelas perbedaan kedua karakter ini ketika menjadi seorang pemimpin atau The Godfather. Bahkan di akhir cerita, kita bisa melihat kematian Michael yang menyedihkan. Ia mati di tempat antah berantah dan sendirian. Kematian yang sunyi untuk seseorang yang menyandang gelar Godfather. Hal ini berbanding terbalik dengan apa yang terjadi dengan Vito Corleone. Ia mati ketika sedang bermain dengan cucunya, serta ia dapat tersenyum lebih karena akan ia mati dikelilingi oleh keluarga dan orang-orang yang mencintainya. Vito Corleone, meskipun menempatkan kepentingan keluarga di atas segalanya, ia tetap tak pernah melupakan dan mengabaikan orang-orang di sekitarnya. Ia adalah pria yang dapat dipercaya sekaligus diandalkan. Ia bahkan menganggap teman atau persahabatan sama pentingnya dengan keluarga. Dan selain dari wibawa dan ketegasan yang dimilikinya, sifat welas asli dan kelapangan dada yang dimilikinya lah yang membuat penonton terpukau oleh karakter yang satu ini. Seperti ketika ia memaafkan orang yang bertanggung jawab atas kematian anaknya, The Godfather saat itu mengatakan, The Godfather hanya peduli pada sedikit hal. Ia tidak memusingkan hal-hal sepele atau penilaian sosial. Sebaliknya, ia fokus untuk melindungi keluarganya dan menjaga warisan yang dimilikinya. Kompas moral Vito Corleone berpusat pada kesetiaan, kehormatan, dan menjaga keteraturan di tengah kekacauan dunia kejahatan. Komitmen Vito yang tak tergoyahkan terhadap keluarganya menjadi prinsip paduan yang membentuk warisannya. Vito Corleone sendiri pernah mengatakan bahwa ia tidak tertarik pada hal-hal yang bukan urusannya. Ucapannya ini mencerminkan sikap kehati-hatiannya terhadap lingkungan eksternal yang berbahaya dan berpotensi merugikan. Dalam konteks karakter Vito Corleone, ia adalah seorang pemimpin mafia yang sangat bijaksana dan tahu bagaimana menjaga kekuasaan dan kepentingan keluarganya. Ia memiliki pemahaman yang jelas tentang batasan dan prioritasnya, dan tidak ingin terlibat dalam urusan yang tidak langsung berkaitan dengan bisnis dan keluarganya. Dalam konteks etika konsesionalisme, ucapan ini dapat dipahami sebagai pengakuan Vito terhadap tanggung jawab moralnya terhadap keluarga dan bisnisnya. Ia mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan keluarga, serta menjaga integritas dan stabilitas bisnisnya. Dengan menegaskan bahwa ia tidak tertarik pada hal-hal yang bukan urusannya, ia menegaskan komitmen moralnya untuk melindungi dan memajukan kepentingan yang ia anggap penting. Ucapan ini juga menggambarkan sifat kepemimpinan Vito Corleone yang tegas dan fokus. Ia mengambil sikap yang kuat dalam menentukan prioritas dan tidak tergoyahkan oleh godaan atau gangguan dari luar. Hal ini mencerminkan karisma dan keberanian Vito dalam menghadapi tentangan dan menjaga kontrol atas kehidupannya. Kita melihat bahwa Vito Corleone adalah sosok yang memancarkan karisma dan kebijaksanaan yang luar biasa. Sebagai pemimpin mafia yang ikonik, Vito menghadapi dunia kriminal dengan sikap yang bijaksana, tekun dan penuh perhitungan. Dalam setiap tindakannya, ia mengutamakan kepentingan keluarga dan menjunjung tinggi kode etik yang ia pegang teguh. Vito Corleone adalah contoh nyata tentang bagaimana kekuatan kepemimpinan dapat melampaui batas-batas yang ditetapkan oleh hukum dan moralitas konvensional. Meskipun beroperasi dalam dunia kejahatan, ia memiliki prinsip-prinsip yang jelas dan tak tergoyahkan. Ia membuktikan bahwa karisma sejati tidak hanya mampu mempengaruhi orang lain, tetapi juga dapat menjadi sarana untuk mempertahankan dan melindungi nilai-nilai yang dianggapnya penting. Kesuksesan Vito sebagai karakter yang berkarisma dan bijaksana tidak dapat dilepaskan dari pemahaman mendalamnya tentang keseimbangan kekuatan dan pengaruh. Ia tidak hanya menggunakan kekuatan fisik atau kekerasan untuk mencapai tujuannya, tetapi juga mengandalkan kecerdasan, diplomasi, dan kemampuan berpikir strategis untuk melindungi lingkungan yang kompleks. Di dalam dunia yang gelap dan ambigu, Vito Corleone menjadi contoh tentang bagaimana kepemimpinan yang kokoh dan kebijaksanaan moral yang tepat dapat membentuk karakter seseorang. Ia menunjukkan kepada kita bahwa dalam situasi sulit sekalipun, integritas dan kebijaksanaan dapat memandu langkah-langkah kita, bahkan jika konsekuensinya melibatkan tindakan yang kontroversial atau tidak lazim. Dengan demikian, karakter Vito Corleone dalam film The Godfather dapat menginspirasi kita untuk merendungkan pentingnya kepemimpinan yang kuat, pengendalian diri yang baik, dan kebijaksanaan moral dalam menghadapi situasi yang sulit dalam kehidupan. Melalui perjalanan hidupnya yang penuh intrik dan konflik, ia mengajarkan kita bahwa sifat-sifat seperti keberanian, kebijaksanaan, dan kesetiaan adalah elemen penting dalam membentuk karakter yang kuat dan dapat mempengaruhi dunia di sekitar kita. Terima kasih. Terima kasih.